Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik bertemu kembali di channel saya Ayy Haryana Di video kali ini saya akan membahas Cara lain permajaan Yaitu testimoni unik Yang dilakukan oleh masyarakat kita Tonton sampai habis Jangan disukit Terima kasih Peremajaan atau replanting Yaitu penanaman ulang Pada tanaman tua Yang berumur sekitar 25 tahun Atau lebih Karena produktivitasnya rendah Sehingga secara ekonomi Tidak menguntungkan Untuk dipertahankan Seperti itu ya Sahabat Tani Tujuannya replanting Yang pertama Ada pun secara lain untuk proses Permajaan Seperti yang kita lihat saat ini Di depan kita Belum Melakukan penumbangan Kelapa sawit yang sudah tua Atau kurang lebih 25 tahun Di kebun ini Kita lihat Sahabat Tani Sebelum dapur Atau di tengah-tengah Sudah ditanami Bidip kerapa sawit Yang baru Sahabat Tani Nah disini Cara lain Saya katakan Yaitu secara unik Untuk proses Permajaan Pasti dalam pelaksanaannya Ada sisi positif Dan sisi negatifnya Mungkin Ini adalah Testimuni warga Atau para petani Untuk melakukan Permajaan Tingkat dan cepat Yang pertama Yang perlu kita ketahui Yang kita amati Dari sisi positifnya Kita bahas Sudah tentu Untuk mengurangi Kos Atau biaya Dalam melakukan Permajaan Nah Dari segi hal ini Kita lihat Tidak melakukan Sistem Stacking Atau Pembukaan lapisan tanah Yang baru Yaitu Membuat Terasan Atau Paret-paret Yang disesuaikan Dengan areal tersebut Nah Yang intinya Di segi Yang jelas Biaya Permajaan Berkurang Banyak Nah disitu Untuk segi Positif Yang kita Amati Dari segi yang kedua Nah Kita bahas Sebaliknya Daripada Sisi negatifnya Dari yang tadi Sisi positif Tentu Kebalikannya Dari yang kita bahas Yang pertama tadi Namun Bibit Terlebih dahulu Sebelum Penumbangan Pasti akan memberikan Efek dari tanaman Bibit baru Tersebut Yaitu Pada saat Penumbangan Kalau tidak Hati-hati Pasti Pokok yang ditumbang Akan Mengenai Bibit baru Akan Mengakibatkan Patah Terus Terus Kerusakan Pada tanaman Baru tersebut Sehingga Para pekerja Lebih kesulitan Untuk proses Penumbangan Pokok tanaman Yang lama Terus Untuk selanjutnya Untuk Tanah yang digunakan Dalam Permajaan Mungkin Sudah Berulang Dan berkurang Kandungan Harat Tunas tersebut Karena Tidak ada Proses Stacking Atau proses Dorulang Tanah Artinya Akan ada Pasokan pupuk Yang lebih Ekstra lagi Untuk Tanaman Di tanah Tersebut Nah Mungkin Itu yang dapat Saya sampaikan Komposisi Sisi positif Dan sip negatifnya Kembali lagi Kediri kita Pribadi Ini adalah Pilihan kita Seperti apa Cara kita Untuk Proses Bertani Tanaman Kelapa Sawit Yang intinya Kalau mau Bagus Ladang Tanaman Sawit Kita Ya harus Mengikuti Tata cara Yang baik Dan Benar Yang terpenting Adalah Tanaman Sawit Kita Dirawat Jangan Cuman Mengambil Hasilnya Aja Fokuslah Dengan Proses Perawatannya Jangan Fokus Terhadap Hasil Nah Sekian Terima Terima Kasih Mudah Mudahan Apa yang Saya Sampaikan Di video Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Dapat Untuk Referensi Atau Diaplikasikan Di Tanaman Kelapa Sawit Kita Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton